Saudara Presiden Jokowi Dodo menyampaikan sejumlah capaian terkait pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintahannya. Apakah pemapanan ini sudah bisa meyakinkan publik untuk memilihnya kembali? Untuk membahasnya sudah hadir di studio analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Herianto. Kita juga nanti akan menyapa ekonom senior UIN Faisal Basri yang masih dalam perjalanan saya ke Pak Gun Gun dulu. Kalau tadi kita menyimak poin per poin yang disampaikan Pak Jokowi, mayoritas dia membicarakan soal infrastruktur. Sudahkah kemudian ini jadi jualan utama yang bisa memenangkan Jokowi lagi 5 tahun ke depan? Ya memang kalau kita lihat intensitas komunikasi Jokowi satu tahun belakangan memang sangat intens sekali membicarakan soal infrastruktur sebagai pesan yang dieksplisitkan. Banyak narasi-narasi berbicara data, fakta yang kemudian sebenarnya membangun semacam kredibilitas pemerintahan di periode pertama. Artinya apa? Tadi menjawab pertanyaan sebenarnya memang ini menjadi menu utama sebenarnya Pak Jokowi untuk kemudian sekaligus memersuasi pemilih untuk melaju keputaran kedua. Karena kalau kita lihat memang kekuatan periode pertama yang seringkali dielaborasi, seringkali kemudian dipaparkan ke halayak luas, terutama menyangkut periode pertama ini adalah pembangunan infrastruktur. Tadi misalnya disebut jalan tol, wilayah perbatasan karena kan salah satu program nawacita membangun Indonesia dari pinggiran. Kemudian satu hal yang sangat segmented dan juga terkait dengan pemilih yang ceruknya besar di pemilu 2019 yaitu pembangunan perumahan milenial. Ini kan sebenarnya untuk anak-anak muda dan tahu persis bagaimana pemilih rasional itu kan terkategori juga sebenarnya tidak linier satu kelompok. Ada pemilih yang sifatnya egocentris, apa yang kemudian tawarannya melibatkan kebutuhan dirinya. Ada yang prospektif melihat ke masa depan misalnya 5 tahun 10 tahun yang akan datang pemerintahan ini punya goodwill dan political will seperti apa. Ada yang retrospektif sebenarnya mengevaluasi, membandingkan antara situasi hari ini dengan masa sebelumnya. Ini hal yang sebenarnya selalu ada, Livi, dalam konteks pilihan-pilihan rasional pemilih. Meskipun sebenarnya paparan-paparan seperti tadi yang bicara soal program dan apa yang sudah dilakukan tidak terlalu banyak berpengaruh besar pada lapis pemilih yang sifatnya lebih didominasi oleh pertimbangan sosiologis dan psikologis. Nah oke, kalau kita lihat biasanya masyarakat lebih cenderung tertarik dengan, kalau kita bicara soal jaminan sosial, kita bicara soal isu-isu kesehatan, kita bicara soal bahasa kasarnya, apa yang bisa mengenyangkan masyarakat dan jaminan bagaimana mereka bisa sejahtera 5 tahun ke depan. Dengan memulai dari infrastruktur, apakah itu sudah cukup untuk mewakili keinginan semua masyarakat? Katakanlah yang penting perut saya kenyang, bagaimana kesejahteraan saya 5 tahun ke depan. Nah ini memang pertanyaan yang menarik, karena infrastruktur itu biasanya sifatnya jangka panjang. Dampaknya baru terasa mungkin setelah beberapa tahun, atau bahkan bisa juga belasan tahun ke depan. Sementara situasi kesejahteraan, misalnya pendidikan, kesehatan itu sifatnya jangka pendek dan hari ini. Sehingga tentu sebagai sebuah kesadaran naratif ya, namanya membangun rasionalitas naratif. Narasinya tidak bisa juga hanya semata-mata infrastruktur. Pasti Pak Jokowi juga dan timnya itu akan mengolah sekian banyak data menyangkut misalnya pendidikan, kesejahteraan, termasuk tadi. Bagaimana misalnya masyarakat hari ini bisa makan, seperti apa, impak pertumbuhan ekonomi dan situasi domestik maupun global yang memengaruhi atau menghimpit urusan domestik mereka. Jadi menurut saya ada dua hal, Livi. Pertama, ini narasi yang dibangun oleh Pak Jokowi sebagai Presiden, yang punya tanggung jawab menunaikan janji kampanye 2014. Dan ini pasti kan ditunggu juga sebagai bentuk pertanggung jawaban mandat kekuasaan. Satunya lagi, Pak Jokowi sebagai calon Presiden Incumbent yang punya kepentingan mempersuasi basis pemilih. Jadi menurut saya, dua hal itu sekarang, kenapa kemudian narasi-narasi capaian itu lebih berresonansi, lebih kemudian nyaring. Terutama untuk memberi dua hal knowledge, pengetahuan halayak terkait apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, ini persuasi. Kenapa? Karena persuasi itu kan dibutuhkan oleh incumbent untuk memastikan bahwa satu periode belum cukup memenuhi apa namanya capaian-capaian yang diinginkan sehingga butuh periode berikutnya. Tetapi kemudian tentu yang menarik adalah seberapa percaya halayak masyarakat itu pada apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah. Ini menyangkut nanti konstruksi opini yang berhubung dengan persepsi halayak. Maksud saya, oke, dua, tiga, empat tahun itu mungkin publik bisa menunggu. Tetapi kan ini sudah menjelang periode itu berakhir. Sehingga menurut saya memang evaluasi-evaluasi itu menjadi lumrah dilakukan. Apakah misalnya nawacita itu sudah on the right track? Artinya menurut Anda perlu gebrakan yang lebih besar untuk memastikan Jokowi bisa melangkah dua periode? Kita jawab pun saja dah di Sapa Indonesia malam.